kembali lagi bersama saya Kak Yus, di video kali ini saya akan review barang yang istimewa banget karena barang ini import dari Thailand bosku, pokoknya barang ini super istimewa banget dan barang ini hanya untuk parios 125 dan 150 dan bisa juga diaktikasikan ke motor picek Oke kita langsung aja apa itu barangnya yaitu Hager original Vietnam bosku Oke langsung aja kita reviewnya Hager ini original Vietnam terdiri dari tiga barang itu di bagian sparkboard Hager nya yang kedua dia dapat juga botol air radiator yang ketiga ada cover atau bisa juga tutup radiator ya ini untuk menempel ke sparkboard Hager original Vietnam ya Nah untuk Hager ini cuman ada tiga barang aja jadi satu paket lanjut aja yang kedua kita akan unboxing atau bisa dibilang juga packingan awal dari Hager original Vietnam itu seperti apa sih gitu ya Nah ini packingannya seperti di depan kita ini dia hanya dibungkus dengan plastik seperti ini bosku pemungkusnya kayak barang-barang murahan saya barang-barang apa gitu ya hanya dibungkus dengan plastik seperti ini tapi ini barang import bosku barang import dari Vietnam pasti kayak gini dan disini dia ada kode barang-barang juga ada kode barang-barang juga ini bahasa Thailand dan disini ada anak Vietnam ya untuk lebih jelasnya tentu saya akan menyertakan foto-nya seperti ini Oke lanjut disini kita akan mencari tahu perbedaan antara Hager original Vietnam dengan Hager original pario 125 150 ya teman-teman semuanya Oke lanjut aja kita mencari tahu perbedaannya yang pertama yaitu di bagian sparkboardnya ya teman-teman nah sparkboard ini dia lebih panjang ya untuk original Vietnam dan disini dia mendapatkan coakan seperti ini ya lakukan seperti ini yang bisa membuat detailingnya lebih cakep lebih enak dilihatnya teman-teman semuanya Oke lanjut ke Hager original pario 125 150 nah seperti ini ya teman-teman semuanya untuk pario untuk agar original pario ini dia sparkboardnya lebih pendek ya teman-teman semuanya nah seperti ini untuk dari segi fungsi otomatis yang agar original Vietnam lebih mempunyai ya teman-teman Oke next perbedaan yang kedua yaitu di bagian tempat air radiator ya teman-teman semuanya nah disini nih ya untuk original Vietnam tempat air radiatornya dia berada di sebelah kanan ya teman-teman semuanya nah disini next lanjut ke Hager original pario nah agar original pario 125 150 ini tempat air radiatornya dia berada di tengah ya teman-teman semuanya nah disini oke disini juga udah kelihatan perbedaannya teman-teman semuanya Oke next untuk dari segi tempat baut disini tidak ada perbedaan kan semuanya sama untuk Hager original Vietnam dia ada dua dan untuk original pario 125 150 dia juga ada dapet dua ya teman-teman semuanya yang pertama di bagian sini yang original Vietnam yang kedua di bagian sini yang original Vietnam untuk original pario juga sama ada satu lagi di sebelah sini yang satu lagi di atas sini ya teman-teman semuanya otomatis untuk perutukan baut semuanya yang pertama di sini untuk eh breket atau dudukan selangre sorry bukan selangrempas selang air radiator ya teman-teman semuanya untuk original pario juga dia dapet untuk dudukan selang air radiator yang kedua breket kapel mesin teman-teman semuanya untuk original Vietnam dia dapet untuk original pario juga dia dapet ya teman-teman semuanya bracket lubang cantolan kapel mesin ya teman-teman teman-teman semuanya untuk original Vietnam dia dapet juga dan untuk original pario juga dia dapet Oke selanjutnya di sini yang original V6 dia ada cantoran seperti ini teman-teman semuanya untuk yang original pario 1250 dia nggak dapet teman-teman semuanya dia dapet cantoran seperti itu next original pario original V6 di sini dia dapat bracket atau dudukan buat kabel ke CPT ya teman-teman semuanya original V6 dia dapet untuk original pario dia juga dapet teman-teman semuanya jadi di sini perbedaannya hanya ada satu itu cantoran seperti ini ini fungsinya buat di picek karya kalau pasalah teman-teman semuanya kalau yang tahu boleh dikomen ya teman-teman semuanya tapi menurut saya ini buat picek ya teman-teman semuanya untuk dipayar 1250 ini ke begitu-begitu fungsi ya cantoran yang ini Oke itu perbedaan dari hager sparkwordnya teman-teman semuanya Oke kita lanjut aja cari tahu perbedaan dari tabung air radiatornya teman-teman semuanya Oke di sini udah ada tabung tabung air radiator original Vietnam tabung air radiator original pario 125 150 perbedaannya di sini hanya hanya dari segi bentuk saja teman-teman semuanya kalau yang original pario 125 150 dia lebih cembung ke depan ya teman-teman semuanya kenapa dia lebih cembung dari kedepan karena posisi si tabung radiator ini berada di tengah ya menurut saya nah berada di sebelah sini teman-teman semuanya Hai otomatis dia harus cembung ke depan ya teman-teman kalau dia temukan cembungnya ke belakang ini juga bisa dipasang karena mentok ke agarnya teman-teman semuanya Oke next untuk tabung air radiator original V6 karena ini posisinya posisinya di sebelah kanan otomatis dia presisi ya teman-teman semuanya segi panjang kanan kiri dia seperti ini jadi bunder ya seperti bunder kayak gini ya untuk segi detailing nama-nama hanya berbeda tepat posisi nama aja teman-teman semuanya kalau dari segi namanya semuanya sama di sini ada emblem Honda juga Nah di sini ada Honda ada pehd ya teman-teman teman-teman semuanya baru punya Honda pehd nah untuk ini juga bisa kita simpulkan mungkin di sini eh maksimal minimum kita mengisi air radiatornya teman-teman semuanya jadi saya sama aja yang original V6 dengan yang original Vario 125 150 hanya berbeda bentuk aja teman-teman semuanya di sini lebih cakep lebih menawan lebih gacor Oke next kita akan cari tahu perbedaan untuk covernya teman-teman semuanya di sini teman-teman bisa dilihat perbedaan cukup banyak banget udah bisa kita perbedain walaupun kita nge-review ini udah banget udah kelihatan perbedaannya teman-teman semuanya nah untuk original V6 ini dapat bau juga dia untuk lebih buat agar tidak lepas dari berikutnya teman-teman dan untuk yang boleh juga dia dapat buat bau nya teman-teman semuanya bersama-sama ya cuman berbeda dari segi gembok atau santolan ya untuk yang original V6 dia dapat santoran teman-teman semuanya yang pertama di sini yang kedua di bagian sini yang ketiga di sini yang kepat di sini ya teman-teman semuanya jadi yang original V6 ada empat santolan gembukan teman-teman semuanya dan untuk original Vario dia cuman dapat satu di sini doang teman-teman ya Oke jadi untuk segi keamanan yang yang lebih beran-teman lebih aman ya Nah di sini ada empat santolan plus labang bawahnya juga ya oke seperti ini ya seperti ini disini masih emblem V6 pokoknya detainya dapat membesar orang-orang oke segitu saja perbedaannya disini banyak banget perbedaan tapi fungsinya sama aja sama-sama bagus untuk harganya agar ini Rp380.000 ada juga yang jual Rp390.000 ya bos Oke disini saya akan menjelaskan sedikit cara pemasangan agar original V6 ke motor Vario 1550 ya teman-teman semuanya langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu membuka baut Hager original Vario yang di sebelah kanan dan yang di atas ya teman-teman semuanya setelah membuka dua bot ini yang kedua yaitu melepaskan jok motor Vario 1550 beserta dengan bagasinya ya teman-teman semuanya yang ketiga buka filter filter motor Vario 1550 beserta dengan selang-selangnya ya selang yang menuju ke karbu atau injeksi dan selang yang menuju ke mesin ya teman-teman semuanya karena di filter ini ada dua selang ya teman-teman semuanya setelah dilepaskan ambil filter motor Vario nya next yang ke-4 lepaskan kabel-kabel mesin ya yang menempel ke Hager original Vario ini yang pertama di sini yang kedua di sini dan yang ketiga di bagian sini ya eh kabel-kabel atau serang-serang radiatornya teman-teman semuanya oke yang kelima setelah dilepaskan semua kabel ambil Hager Vario ini dari motor Vario 1250 oke yang keenam pekerjaan kelima terakhir yaitu pasangkan Hager original V6 ini ke motor Vario 1250 oke nanti pasangkan di sini seperti biasa semuanya seperti kalian membuka Hager yang orinya itu pasangkan kembali di sini kabel-kabel yang buat dimsin di sini tidak ada perubahan sama sekali semuanya sama tidak ada yang perlu dirubah mungkin hanya sedikit menggeser di bagian dudukan cantolan eh kabelnya ya digeser ke sebelah kiri sedikit nah masuk ke sini semuanya tidak yang dirubah semuanya presisi dan PNP permasalahan yang kedua permasalahan yang pertama yaitu di bagian selang air radiatornya teman-teman semuanya nah selang air radiator yang original Vario 1250 dia kurang panjang kalau dipasang di Hager original V6 teman-teman semuanya mungkin teman-teman semuanya bisa diakalin dipaksain tapi takutnya lama-kelamaan dia lepas ya karena eh nge-press banget ke radiator Vario 1250 nya otomatis nah kalian teman-teman semuanya harus beli dulu selang radiator yang panjang ya teman-teman semuanya supaya aman dan fasilitasnya oke oke dan untuk teman-teman semuanya untuk mengakalinya lagi kalau teman-teman semuanya Bok lagi bokeh beda-beda duit nah teman-teman bisa mengambil selang air radiator untuk si pembuangannya ya yang originalnya itu nah itu kan panjang teman-teman semuanya nah teman-teman bisa potong secukupnya ya untuk masuk ke tabung air radiator dan melaju ke radiator original Vario nya nah disitu permasalahan yang pertama untuk selanjutnya semuanya PNP langsung dipasang aja untuk disini langsung dipasang Oke eh selanjutnya di sini dikasih dulu terlebih dahulu ya untuk didudukan kelas ini ya maksudnya ini nah seperti ini ya teman-teman semuanya nah sebenarnya kalau nggak dikasih baut juga masih cakep masih aman tapi untuk lebih baiknya untuk lebih cari aman dikasih baut aja ya teman-teman semuanya dikasih baut panjangnya dikasih 3,5 aja ya 3,5 cm 310 ya teman-teman semuanya dan di belakang dikasih ring dikasih baut ya 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 sorry kasih murah teman-teman semuanya biar nggak nge-close ya teman-teman semuanya dan untuk tutup untuk tutup air radiator ini tutupnya menggunakan yang original aja ya bosku karena yang original V6 ini dia tidak mendapatkan tutup tabung air radiator teman-teman Oke next lanjut ke ini ini kali pasang aja masukin ke sini ya teman-teman semuanya dikasih baut lagi ya seperti ini nah dikasih baut seperti ini untuk lebih aman ya teman-teman semuanya takutnya lagi perjalanan kena getaran dia tidak lepas Oke selanjutnya jospat banget aman dari ciplitan-ciplitan air masuk ke dalam mesin Oke terima kasih sekian saja cara pemasangan review unboxing perbedaannya semuanya beres untuk teman-teman teman-teman yang tahu tentang barang ini boleh teman-teman komen aja di kolom komentar kita kita sharing terbuka semuanya Oke terima kasih salam teman-teman di episode selamat menikmati